Bencana besar banjir bandang di wilayah Cirebon Timur mengundang perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPR RI Komisi 4 Yosep Umar Hadi. Empat hari pasca banjir bandang meluluh lantahkan wilayah Ciledug dan Pasaleman, Yosep Umar Hadi turun ke pusat bencana dan meninjau penyebab terjadinya banjir. Yosep Umar Hadi mendorong upaya perbaikan tanggul sungai Cisangkarung, infrastruktur, dan pemulihan wilayah pasca banjir bandang. Dan saat ini kita berada di pertigaan antara sungai Cisangkarung dan sungai Cicangkelok, yang pada saat itu memang sama-sama debit airnya itu cukup tinggi, di atas rata-rata, di atas kapasitas yang sebenarnya melebihi daripada kondisi yang normal. Kerusakan tanggul sungai Cisangkarung akibat aktivitas masyarakat juga menjadi perhatian untuk diperbaiki dan dinormalisasi sesuai fungsinya. Namun untuk saat ini Yosep Umar Hadi berupaya mendorong pembangunan infrastruktur jembatan penghubung serta pemulihan wilayah pasca banjir bandang.